Terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak yang memprihatinkan di tanah air, kita terhubung dengan reporter Bebi Kristami di Lembaga Perlindungan Anak di Jakarta Selatan. Kita akan lihat. Nah Bebi, seperti apa ini Lembaga Perlindungan Anak menyingkapi terkait dengan kasus ini? Ya selamat sore Fazila dan juga pemirsa memang menurut data informasi online Perlindungan Perempuan dan Anak yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak ini mengatakan bahwa memang adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap anak khususnya kasus kekerasan seksual pada masa pandemi. Bahkan dari seluruh kasus yang ada ini lebih dari 50% ini merupakan kasus kekerasan seksual yang dimana ini memang anak menjadi rentan, menjadi korban kekerasan seksual oleh karena beberapa faktor yaitu faktor utamanya merupakan adanya peran figur orang tua yang juga luntur, lalu ada masalah ekonomi dalam keluarga dan terlebih adanya masa krisis seperti masa pandemi pada saat sekarang ini. Untuk lebih lengkapnya sudah ada bersama dengan kami Kaseto Mulyadi selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Selamat sore Kaseto, terima kasih waktunya bersama dengan kami Kak. Kaseto bisa dijabarkan memang selama pandemi ini ada peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak Kak? Ya memang di catatan kami menunjukkan angka itu ya peningkatan kekerasan terhadap anak tapi utamanya yang lebih menonjol adalah kekerasan seksual. Ini kadang-kadang sulit dimengerti mungkin ya tapi itu tadi karena berada di rumah dan kemudian mungkin ibarat kata orang suatu tindak kejahatan bukan niat jahat pelakunya tapi juga adanya kesempatan. Jadi kesempatan dimana anak-anak dalam tanda kutip terperangkap di rumah selama berbulan-bulan selama ini tidak bisa kemana-mana. Nah kadang-kadang pelakunya justru adalah orang-orang terdekat sendiri. Bisa dari pihak keluarga atau tetangga kiri-kanan dan seterusnya begitu. Memang melansir dari apa yang pernah dikatakan oleh salah satu aktivis dari kantor berita anak Indonesia ini mengatakan bahwa pada masa pandemi ini kan kegiatan aktivitas masyarakat terbatas dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Jadi ada peningkatan stres begitu Kak Seto. Dan kalau bisa dijabarkan pula ini apa penyebabnya ya Kak Seto? Orang terdekat ini menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak bahkan jadi pelaku pedofil. Ya itu tadi dorongan-dorongan naluri psikoseksual mereka yang seolah tidak terkendalikan lalu menyasar orang-orang yang dianggap lemah, bisa dibujuk rayu, bisa dipaksa dan sebagainya. Nah ini ternyata bukan hanya di Indonesia, di beberapa negara juga dilaporkan juga demikian. Jadi intinya adalah bagaimana kita semua sepakat bahwa melindungi anak perlu orang sekampung. Jadi bukan hanya ayah dan bundanya saja, tapi tetangga kiri kanan juga. Bukan hanya pemadam kebakaran setelah terjadi baru kita ribut, tapi juga langkah-langkah preventifnya. Jadi mengkambanyekan kepada anak-anak sendiri juga diajak untuk lebih waspada, lebih menahan diri, kemudian juga beberapa simulasi untuk berani berteriak dan seterusnya. Sehingga ini diharapkan juga bisa menurunkan angka kekerasan seksual terhadap anak itu sendiri. Berbicara mengenai menekan kasus adanya kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah mengenai kebirikimia. Nah menurut Kak Seto sendiri, apakah ini bisa menekan kasus kekerasan seksual terhadap anak, Kak? Ya, sebetulnya ini sudah lama juga kita gelorakan ya, kita kampanyekan, kita juga dorongkan kepada pemerintah. Sehingga ini tentu kami sangat berterima kasih dengan bahwa Presiden mengeluarkan PP70 tahun 2020 ini ya. Intinya adalah sebetulnya dengan adanya kebiri kimiawi ini, dan ini kan bukan hanya sekali tapi juga beberapa kali yang dimengkutkan itu, tetapi juga dengan pemeriksaan klinis sebelumnya, sebenarnya juga bisa menurunkan dorongan libido yang tidak terkendali tadi. Jadi intinya tentu arahnya adalah mengemankan anak atau demi kepentingan terbaik bagi anak itu, tapi tanpa adanya unsur semacam kekejian atau pelanggaran HAM terhadap pelaku-pelaku tadi. Oke, baik. Nah menurut Kak Seto, ini sebetulnya siapa sih yang harus berperan penting untuk menekan ataupun mencegah kasus kekerasan seksual terhadap anak? Karena mirisnya malah orang-orang terdekat begitu ya Kak Seto ya. Menurut Kak Seto bagaimana? Ya, kalau itu ditanyakan maka jawabannya adalah kita semua. Kita semua artinya bukan hanya orang tua. Karena kadang-kadang ada orang tua justru sebagai pelaku, tapi juga warga kiri kanan saling mengingatkan, saling mewaspadai, saling mengontrol. Kalau ada gejala anak misalnya jarang keluar rumah, nah mohon dengan segala cara ditegur, diketok kemana putranya atau putrinya. Karena kekerasan ini bukan hanya pada anak perempuan, juga kekerasan seksual terhadap anak laki juga. Jadi mohon kita waspada bersama-sama untuk melindungi anak-anak, bahwa anak-anak adalah anak kita juga dalam arti tanggung jawabnya untuk perlindungannya dan untuk masa depannya. Oke baik, terima kasih Kak Seto mulia di atas waktunya bersama dengan kami. Ya, Fazila dan Pemirsa memang benar ini merupakan peran seluruh lapisan masyarakat, baik dari keluarga, sekolah, pemerintah, bahkan juga organisasi untuk melindungi anak-anak untuk generasi yang lebih baik. Dan tadi saya ingin mengutip satu kalimat dari Kak Seto tadi di balik layar, yaitu anak-anak terlindungi Indonesia Maju. Kembali ke studio, Fazila. Baik, terima kasih Bibi Kristami atas informasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.